Saudara Anda menyaksikan Gompas Bisnis bersama saya Putri Octaviani. Yang kaya memakai private jet, yang miskin cukup pakai sepeda saja. Kami pakai istilah selios ini untuk menggambarkan ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Di tengah target pertumbuhan ekonomi pemerintahan baru sampai 8%. Indonesia juga menghadapi tantangan serius dalam bentuk ketimpangan ekonomi yang terus membelit. Karena rasanya tidak fair jika kita menggaungkan pertumbuhan ekonomi tetapi ketimpangannya melebar. Kami beri catatan dulu saudara, terdapat dua kelompok yang menjadi rujukan dalam studi selios. Yaitu daftar 50 orang terkaya di Indonesia menurut Forbes dan daftar kekayaan para menteri di kabinet Joko Widodo. Kita ke data menarik selanjutnya. Jadi saudara hasil studi selios bilang 50 orang terkaya di Indonesia ini setara dengan harta 50 juta orang biasa. Jauh ya selios juga menghitung jumlah kekayaan crazy rich Indonesia ini bisa membayarkan gaji seluruh pekerja penuh dalam angkatan kerja sepanjang tahun. Bahkan alokasi pajak dari kelompok ini kalau dihitung ini bisa membangun lebih dari 300 ribu rumah, 15 juta peserta makan bergizi gratis, 3,8 juta sapi premium. Ada banyak lagi perbandingan pemanfaatan hanya dari pos alokasi pajak. Nah orang bilang pandemi bikin ekonomi terpuruk. Nyatanya data orang 50 terkaya ini tidak demikian. Kita lihat ke data selanjutnya. Pada tahun 2019 ini saat pandemi belum berdampak besar ke masyarakat dan juga ekonomi. Jumlah kekayaan 50 konglomerat Indonesia sebesar 2.470,57 triliun rupiah. Nah tapi lihat 5 tahun kemudian angkanya menaik signifikan. Ini yang tahun 2024 lebih dari 100 persen menjadi 5.243,07 triliun rupiah. Nah di saat kekayaan Taipan ini meningkat, kondisi sebaliknya terjadi di masyarakat biasa. Nah perbankan merekam data fenomena makan tabungan. Kami pakai data Bank Indonesia sodara. Rasio tabungan terhadap pendapatan per Oktober 2023 ini turun. Jauh dibandingkan posisi sebelum pandemi COVID-19 atau di Oktober 2019. Rasio simpanan terhadap pendapatan masyarakat Indonesia sebesar 15,7 persen. Pengeluaran dan pembayaran cicilan masing-masing 76,3 persen dan 8,8 persen. Padahal pada survei 2019 rasio simpanan terhadap pengeluaran masyarakat di tanah air masih jauh sodara. Lebih besar yaitu 19,8 persen. Dengan angka pengeluaran dan pembayaran cicilan ini masing-masing 68 persen dan 12,2 persen. Jadi siapa saja sih orang atau pengusaha yang terkaya di Indonesia. Nah ini dia datanya. Ada Budi dan Michael Hartono. Ini kekayaannya 777,6 triliun rupiah. Kemudian ada Prayogopangestu 707,94 triliun. Dan berikutnya ada Law Tukwong 440,64 triliun rupiah. Bisa dibangin berapa banyak duitnya. Nah sedangkan Menteri dengan kekayaan lebih dari 1 triliun adalah ini dia. Ada empat ya. Yang pertama ada Sandiaga Uno. Ini kekayaannya 7,97 triliun rupiah. Kemudian Erick Thohir 2,3 triliun rupiah. Prabu Subianto 2,04 triliun rupiah. Dan ada Luhut Bin Sarpanjaitan 1,04 triliun rupiah. Apa sih yang dimaksud dengan timpang? Nah kalau kita lihat secara kasat mata data. Butuh waktu 630 tahun bagi orang kaya untuk menghabiskan hartanya. Berapa turunan itu ya. Sedangkan bagi orang biasa butuh waktu satu abad atau bahkan mungkin lebih untuk bekerja. Lalu untuk menjadi seorang kwadriliuner. Butuh waktu hanya 6 tahun saja. Berbeda dengan proses pengentasan kemiskinan yang perlu waktu sampai 133 tahun. Nah saudara sesaat lagi Kompas Bisnis akan kembali dengan ulasan ketimpangan sang kaya dan si miskin. Bersama Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies Media Wahyudi Askar. Kompas Bisnis hadir kembali untuk menemani Anda Saudara. Private jet untuk sang kaya, sepeda untuk si miskin. Data penelitian Selios mengungkapkan harta 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan 50 juta orang biasa. Pertumbuhan ekonomi yang tercapai membawa Indonesia sebagai mutiara yang bersinar saat global gelap. Benarkah pertumbuhan ekonomi juga signifikan menyentuh kelas biasa dan dinikmati piramida terbawah? Kompas Bisnis sudah bersama media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios. Selamat pagi Mas Media. Selamat pagi. Mas Media ini pertanyaan pertama, mengapa data kemiskinan BPS ini dianggap tidak valid dalam menggambarkan wajah kemiskinan sebenarnya? Ya, kebetulan PSB saya tentang kemiskinan dan mengeliti data BPS. Dan memang pemerintah bilang kemiskinan dan ketimpangan kita turun. Tetapi sebetulnya data itu punya kelemahan yang signifikan. Bicara soal data kemiskinan dihukur dengan pengeluaran. Di mana banyak negara maju sudah mengukurnya dengan pendapatan. Di sisi lain data BPS lewat data sesenas memang tidak mampu mengcapture gambaran jumlah kemiskinan dan ketimpangan yang sebenar-benarnya. Jadi di data BPS itu orang yang bekerja siang dan malam dan dieksploitasi ya itu tidak dianggap miskin. Dan ketika kita berbicara soal orang kaya di Indonesia, 50 orang super kaya memiliki kekayaan 50 juta penduduk. Maka data BPS itu juga mustahil mengcapture 50 orang super kaya tersebut. Yang jumlahnya kalau secara persentase 0,0000 sekian gitu ya. Artinya pemerintah hari ini tidak bisa serta-merta menyampaikan kepada publik data kemiskinan dan ketimpangan itu turun. Padahal sebetulnya BPR mengukur hal yang salah gitu ya. BPS mengukur ketimpangan dan kemiskinan itu dari data yang sebetulnya tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. BPS tidak mengukur kehormatan orang-orang di desil terbawah. Dan BPS justru malah mengukur jumlah para pekerja yang dieksploitasi. Oke artinya kalau misalnya memang data dari BPS ini ada kelemahan. Kemudian dikatakan sebetulnya terjadi ada ketimpangan begitu di negara ini. Apa sebetulnya penyebab utama dari ketimpangan itu? Iya hari ini sebetulnya kita ketika berbicara soal penyebab ketimpangan kita berbicara soal kondisi struktur ekonomi kita ya. Artinya kalau kita melihat masyarakat hari ini jika kita beranggapan masyarakat itu sulit hidupnya karena mereka malas itu sebetulnya tidak tepat. Kenapa? Karena memang ketika indikator kekayaan diukur dari berapa lama kita bekerja kita sebetulnya akan menemukan orang kaya. Karena itu justru dari petani dan layan yang bekerja siang dan malam dan juga para buruh begitu ya. Artinya ada kemiskinan struktural yang parah di negeri ini hari ini. Jadi hari ini orang kaya dilayani dengan karpet merah, ada taks amnesti, mereka juga bisa mendapatkan akses dengan mudah terhadap pinjaman perbankan. Tetapi orang yang tidak berpunyai memiliki kesulitan yang signifikan untuk mendapatkan sumber daya modal itu. Penyebab lainnya juga kita melihat hari ini oligarki orang super kaya ini berada di lingkaran kekuasaan. Mereka terafiliasi dengan banyak industri ekstraktif yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah. Jadi bayangkan kita ingin memajaki sektor industri ekstraktif di mana orang kayanya berasal atau bekerja menjadi bagian inti utama dari pemerintahan. Jadi memang ini tidak mudah untuk menarik pendapatan dari orang kaya ini karena memang ada kondisi keterikatan yang sangat kuat dengan kekuasaan. Faktor lainnya kita melihat ketimpangan hari ini tinggi karena memang orang kaya punya kapasitas yang kuat untuk menghindari pajak, baik itu secara legal maupun ilegal. Sehingga banyak yang tidak membayar pajak, sedangkan di sisi lain rakyat biasa yang dengan pendapatan terbatas itu dituntut untuk setia membayar pajak setiap bulan. Dan mereka tidak punya pilihan lain untuk terus patuh membayar pajak. Artinya sangat disayangkan dari data yang mungkin mas media juga dapatkan ini yang kaya justru dapat akses lebih banyak dan juga apa bisa dikatakan dimanjakan dengan kebijakan pemerintah. Tapi justru si miskin ini sulit gitu untuk bisa merangkak menjadi si kaya. Dalam kerangka pertemuan... Pemerintah memberikan insentif pajak yang sangat signifikan untuk korporat-korporat besar ya. Memang pajak ini ditujukan untuk korporat tetapi yang mendapatkan manfaat paling signifikan adalah pemilik utama perusahaan tersebut. Orang super kaya tadi. Nah mas media kalau dalam kerangka pertemuan ekonomi itu kan angka produk domestik bruto ini kerap atau bahkan hampir ya. Selalu menjadi tujuan utama politisi bahkan masuk dalam visi misi kampanye. Anda mengkritisi dengan bilang seakan-akan PDB ini merupakan satu-satunya barometer mutlak atas kemajuan atau pencapaian pemerintah. Bukankah hal terudah itu melihat PDB mas media? Kalau bukan PDB lalu apa barometer yang bisa dijadikan bukti kemajuan ekonomi? Ya bahkan lembaga internasional negara-negara maju itu sudah tidak lagi bergantung pada indikator PDB. Karena PDB hanya menjelaskan input-output aktivitas pasar tetapi tidak pernah berbicara. Tidak akan mungkin bisa berbicara soal keadilan, ketimpangan. PDB tidak bisa meng-capture soal persoalan kesehatan bahkan persoalan lingkungan. Artinya indikator ini indikator lama yang melupakan makna hakiki dari pembangunan. Bahwa pembangunan itu pada akhirnya kita bicara soal social welfare maximization. Di mana semua masyarakat seharusnya mendapatkan manfaat dari proses pembangunan. Dan PDB tidak bisa meng-capture itu. Jadi kita sebetulnya sudah harus mulai ya untuk bergerak pada indikator-indikator yang lebih real sesuai dengan kondisi masyarakat. Jadi jangan lagi masyarakat dijajar dengan indikator-indikator semu. Karena bahkan dengan bicara soal PDB sekalipun, PDB kita itu hanya 5% selama kepemimpinan Jokowi. Di saat seharusnya kita tumbuh 6-7%. Dan ketika ekonomi growth kita juga tidak signifikan, indikator pembangunan lainnya juga rontok dan juga tidak menunjukkan tanda-tanda pembangunan yang signifikan. Jadi memang kita perlu merefleksikan lagi ya arah pembangunan kita ke depan untuk tidak bicara soal ya sekarang Prabowo 8%. Ya kita bisa saja mencapai 8% tetapi hutan dipangkas, semuanya dihajar, sumber daya alam dieksploitasi. Kita mungkin mencapai itu tetapi yang rusak adalah lingkungan dan juga nanti ke depannya generasi di 2045 tidak akan kebagian kue pembangunan lagi. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilihat hanya dari PDB itu tadi. Mas Media, penelitian Selios juga bilang kekuatan korporasi besar dan juga oligarki ekonomi memperparah ketimpangan. Bisa dielaborasi bagaimana maksudnya kemudian juga dalam konteks ulu cipta kerja, apa fungsi dari Omnibus Law ini? Ya para triliuner itu memberi pengaruh besar ya terhadap kebijakan publik. Mereka memberikan donasi politik dalam jualah besar terhadap partai politik. Bahkan mereka punya asosiasi pengusaha yang kemudian terus berdiskusi dengan pemerintah. Jadi mereka punya akses untuk terus melakukan lobbying yang dalam perada prosesnya ketika pemerintah akhirnya terpacu untuk mengikuti arahan atau keinginan dari pengusaha ini. Pada akhirnya yang diuntungkan adalah pengusaha-pengusaha kelas kakap. Dan ini juga tercermin dalam proses diskusi termasuk juga ketop palu undang-undang Omnibus Law ya. Di mana ada lobby yang luar biasa dari kalangan pengusaha. Sehingga kita menyaksikan hari ini banyak indikator-indikator termasuk juga kekhawatiran terkait Omnibus Law yang justru semakin meningkatkan ketimpangan ekonomi. Salah satunya soal outsourcing ya. Yang saat ini perabuhan peraturannya berubah signifikan sejak Omnibus Law. Yang itu sebetulnya menguntungkan dengan sangat signifikan pengusaha super kaya ini. Sementara mereka yang ada di kelas menengah dan bawah itu ya penghasilannya itu terseret ke bawah ya. Karena regulasi outsourcing yang tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan perlindungan sosial yang baik. Dan meningkatkan pendapatan mereka secara akumulatif dan akselerasinya terjamin dalam beberapa tahun. Jadi pendapatan yang di bawah stak sedangkan proporsi kuih pembangunan makin signifikan karena insentif yang sangat besar kepada pengusaha. Salah satunya tercermin dalam Omnibus Law kemarin. Kuncinya adalah bagaimana akses ke kebijakan itu tadi ya yang ternyata bisa juga mengatur ataupun juga justru memperparah ketimpangan yang ada di masyarakat. Mas media secara data yang kaya tambah kaya signifikan bahkan bisa dibilang gak habis tujuh turunan sedangkan yang biasa saja yang makan tabungan. Rekomendasi solusi apa? Iya kita hari ini selalu bicara soal pengeluaran, hutang, realokasi anggaran. Tetapi kita lupa bahwa akar masalahnya adalah penerimaan negara yang sangat kecil. Maka memang ketika kita bicara kenapa pemerintah berhutang, salah satunya karena pemerintah tidak signifikan atau bahkan gagal memajaki orang-orang super kaya ini. Artinya ini harus berubah. Maka solusinya ya pajak, pajak, dan pajak. Solusi di luar itu menjadi tidak masuk akal hari ini dalam konteks struktur ekonomi kita hari ini. Karena ketika kita realokasi anggaran dari pos lain, kita mengorbankan pos perlindungan sosial lainnya misalkan. Artinya butuh reformasi yang signifikan, kita butuh cara pandang yang baru untuk memungut pajak Indonesia hari ini. Jadi kalau Prabowo melakukan skema penerimaan negara, reformasi perpajakan tidak dilakukan, atau sama saja dengan rezim perpajakan Pak Jokowi, kita tidak akan kemana-mana. Kita akan berada di titik yang sama selama 5 tahun ke depan. Jadi jika boleh berpesan kepada pemerintah, ini seharusnya Pak Prabowo Gibran melakukan hal yang baru. Jadi mereformasi perpajakan Indonesia, mengejar lebih banyak pajak dari orang super kaya. Ini pajak ini bukan beban, bukan hukuman juga untuk orang super kaya, tetapi tanggung jawab mereka. Karena mereka mendapatkan kue pembangunan lebih besar, mereka seharusnya juga berkontribusi lebih besar kepada Indonesia. Ada emas tersembunyi di balik Kementerian Keuangan hari ini, dan emas itu adalah pajak untuk orang super kaya. Dan jumlahnya besar sekali. Jadi jangan pajak itu dibebankan begitu besar kepada kelas menengah dan bawah, sementara kelas menengah atas, maksud saya kelas atas, 50 orang super kaya ini, mereka tidak mendapatkan, tidak diberikan tanggung jawab yang sama untuk membangun negara kita. Ada dibutuhkan cara yang baru dalam memungut pajak, ini juga apa ya, ditunggu-tunggu terobosan apa nanti dari pemerintahan yang baru soal bagaimana memungut pajak, yang nantinya juga harapannya bisa dinikmati tidak hanya bagi Sika, tapi juga bagi mereka yang menengah maupun juga ke bawah. Terima kasih Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik SELUS, sudah bersama di Kompas Bisnis, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.